Novena Roh Kudus hari ke-5 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Tuhan Allah, kami merenungkan segala pekerjaanmu dan memikirkan perbuatan tanganmu Kami menadahkan tangan kepadamu Jiwa kami haus kepadamu Seperti tanah yang tandus Kepadamulah kami percaya Beritahukanlah jalan yang harus kami tempuh Ajarlah kami melakukan gendakmu Sebab engkau lah Allah kami Kiranya rohmu yang baik itu menuntun kami Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, Amin Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis Dan ketika Yesus juga dibaptis Dan sedang berdoa Terbukalah langit Dan turunlah roh kudus Dalam rupa burung merpati keatasnya Dan terdengarlah suara dari langit Engkau lah anakku yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Ketika Yesus memulai pekerjaannya Ia berumur kira-kira 30 tahun Dan menurut anggapan orang Ia adalah anak Yusuf Anak Eli Yesus yang penuh dengan roh kudus Kembali dari sungai Yordan Lalu dibawa oleh roh kudus Kepadang gurun Di situ ia tinggal 40 hari lamanya Dan dicobai iblis Selama di situ Ia tidak makan apa-apa Dan sesudah waktu itu Ia lapar Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu Ia mundur daripadanya Dan menunggu waktu yang baik Dalam kuasa roh Kembalilah Yesus ke Galilia Dan tersiarlah kabar tentang dia Di seluruh daerah itu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Doa mohon tujuh karunia Datanglah ya roh khidmat Turunlah atas diri kami Ajarlah kami menjadi orang bijak Terutama agar kami dapat menghargai Mencintai Dan mengutamakan cita-cita surgawi Dan semoga kami kau lepaskan Dari belenggu dosa dunia ini Datanglah ya roh pengertian Turunlah atas diri kami Terangilah budi kami Agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra Dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari Datanglah ya roh nasihat Dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh kejolak ini Semoga kami selalu melakukan yang baik Dan menjauhi yang jahat Datanglah ya roh keperkasaan Kuatkanlah hambamu yang lemah ini Agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu Yang senantiasa menuntun kami Datanglah ya roh pengenalan akan Allah Ajarlah kami mengetahui Bahwa semua yang ada di dunia ini Sifatnya sementara saja Bimbinglah kami agar tidak terbuai Oleh kemegahan dunia Bimbinglah kami agar dapat menggunakan Hal-hal duniawi untuk kemuliaan Datanglah ya roh kesalahan Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu Ajarilah kami menjadi orang yang tahu Berterima kasih atas segala kebaikanmu Dan berani menjadi teladan kesalahan Bagi orang-orang di sekitar kami Datanglah ya roh takut akan Allah Ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu Dimanapun kami berada Tegakkanlah kami agar selalu berusaha Melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Marilah kita berdoa Allah yang maha kuasa dan maha kudus Semoga roh kudus turun atas kami Dan berdiam dalam diri kami Sehingga kami menjadi genisah kemuliaannya Demi Yesus Kristus Tuhan kami Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak Dan putera Dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!